Selamat sore Bapak Ibu dan juga sesudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Sabat. Selamat pagi untuk saudara-saudara dan saudara di Kristus. Selamat hari Sabat. Sungguh kita bersuka-suka, bisa kembali berkumpul bersama-sama, terkhususnya bagi saya sudah tiga minggu ini tidak berkotba di Gerija Jakarta. Karena dua minggu kemarin bertugas di Banjermasin dan minggu kemarin kita mengadakan Family Day di 5G Resort. Ada salam dari Gereja Yesus Jati Banjermasin kepada Bapak Ibu sekalian, Gereja Jakarta. Mereka sedang membangun sebuah gedung yang sangat besar dan mungkin itu adalah salah satu gedung terbesar Gereja Yesus Jati di Indonesia. Terutama awalnya, saudara. Dan kita bersyukur itu biarlah itu menjadi satu tempat untuk kegiatan gereja-gereja kita di Kalimantan. Sama seperti Jakarta, Gereja Jakarta adalah satu tempat di mana kita bisa mengadakan kegiatan se-Jabodetabek. Sama dengan Jakarta Church, di mana kita bisa memiliki event Jabodetabek di Jakarta Church. Ya, dan semoga Sunter dengan Gedung Pusat juga akan membangun sebuah gedung yang lebih besar lagi. Dan kita semoga Sunter Church dan juga Gereja akan membangun kegiatan yang lebih besar. Sehingga kita bisa mengadakan acara dengan kapasitas di atas seribu orang, ribuan orang. So that we can hold an event with more than a thousand people in that event. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Daniel. We will continue our study in the book of Daniel. Kita sudah membahas dua sesi sabat sore tentang bagaimana penawanan dunia. We have been discussed about the two sessions in the last sabat about the world penawanan dunia. To be aware of the world captivity. Nah, di mana umat Tuhan bisa ditawan karena dia dalam hatinya ada berhala. Hatinya ditawan oleh berhala-berhala itu. Dan umat Tuhan juga bisa ditawan hatinya karena dia tidak menguduskan hari sabat. Dia sibuk dengan pengharapan di dalam dunia ini. Dan umat Tuhan juga bisa ditawan karena mereka terlalu sibuk dengan harapan di dunia ini. Dan juga hati kita juga bisa ditawan, saudara, ketika hati kita tidak mencintai kitab Allah, firman Tuhan. Sehingga pemikiran-pemikiran dunia menawan di dalam hati kita. Dan itu sudah yang kita bahas dalam dua kali sabat. Dan pada sore hari ini, kita akan melanjutkan satu pembahasan siasat penguasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-18. Amsal pasal 20 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Firman Tuhan memberitahukan berperanglah dengan siasat. Iblis akan berperang dengan siasat, saudara. Dengan strategi-strategi Iblis ini, berusaha untuk bisa menjatuhkan umat Tuhan. Ketika kita juga menghadapi peperangan rohani, kita pun juga memerlukan strategi. Di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa Yerusalem dikepung. Bagaimana gereja Tuhan pun dikepung. Di akhir zaman, saudara, apa yang terjadi dalam kota Yerusalem, itu terjadi dalam Yerusalem sorgawi, yaitu gereja Tuhan. Akhir zaman, Iblis akan mengepung perkembahan tentara orang-orang kudus. Sama seperti Nebuchadnezzar dengan pasukannya mengepung kota Yerusalem dan juga menaklukkannya. Dan di akhir zaman, saudara, sesungguhnya Iblis akan penuh dengan siasat untuk bisa mengepung dan menjatuhkan perkembahan tentara orang-orang kudus. Tujuan daripada siasat penguasa kegelapan ini apa, saudara? Agar jemaah Tuhan tidak memperoleh keselamatan. Agar banyak umat-umat Tuhan, mereka gagal di dalam mempertahankan imannya, dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana hawa diperdaya oleh ular. Kenapa Iblis menggunakan ular untuk memperdaya hawa? Karena ular adalah binatang yang paling cerik di antara binatang-binatang yang lain. Kita bisa mengetahui, ini adalah siasat daripada penguasa kegelapan untuk bisa menjatuhkan hawa pada saat itu. Nah, bagaimana siasat penguasa kegelapan yang dapat kita pelajari dalam kitab Daniel pasal yang pertama ini? Ya, mari bersama-sama kita memelihat dalam kitab Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama di ayat yang pertama. Daniel pasal pertama, ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Yeryakim, Raja Yehuda. Datanglah Nebukadnesar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Nah, saudara, di ayat yang pertama ini kita bisa melihat, siasat yang pertama yang dilakukan oleh penguasa kegelapan adalah, bagaimana baik Allah harus dihancurkan. Yerusalem adalah kota kudus, dan di dalamnya ada baik Allah. Yerusalem adalah kota kudus, dan di dalamnya ada kota kudus itu ada kota kudus. Ya, dimana Allah berada di kota Yerusalem rasa itu pusat daripada penyembahan keagaman orang-orang Yahudi. Di mana Allah berada di tempat itu, yang adalah pusat penyembahan, dari Judaism. Jadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka akan beribadah. Ini menjadi satu pusat penyembahan, satu pusat yang sangat penting bagi keberlangsungan orang-orang Israel. Nah, Raja Nebuchadnezzar mengetahui bahwa ini adalah satu kota yang sangat penting. Sehingga kota ini harus dikepung dan dihancurkan. Sehingga umat-umat Yehuda, umat Israel tidak bisa lagi beribadah, mempersemakan korban. Mereka, mereka sesungguhnya sangat menderita sekali, saudara. Karena si jahat mengepung dan menghancurkan kotak sayangan mereka. Saudara, kalau kita lihat dalam zaman Musa, ketika Firaun melarang umat Israel keluar dari Mesir, Firaun melarang umat Israel keluar untuk bisa beribadah dan mempersembahkan korban. Karena Firaun tidak mau umat Israel bisa keluar dari Mesir, dan mereka bisa beribadah, mempersembahkan korban kepada alam mereka di Padanggurun. Karena Firaun tidak ingin bahwa mereka bisa keluar dan bisa mempersembahkan korban dan mempersembahkan korban. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran Pasal 8, Keluaran Pasal 8, Ayat 25, Demikianlah firman Tuhan. Keluaran Pasal 8, Ayat 25, Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Pergilah persembahkanlah korban kepada alammu di negeri ini. Ya, Firaun berkata, Kalian persembahkan korban jangan di luar Mesir, tapi di dalam Mesir saja. Firaun mengatakan untuk mereka mempersembahkan kepada Tuhanmu di dunia ini, jadi di dalam EU. Ya, saudara, kalau kita lihat inilah satu strategi daripada Firaun, agar umat Israel tidak pergi keluar untuk bisa beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi, ini adalah satu strategi daripada Firaun untuk mempersembahkan Israel untuk bisa keluar dari Egypt untuk mempersembahkan Tuhan. Ya, sama seperti kita kadang-kadang, saudara, ya. Kalau mau ke gereja, ya ke gereja yang paling dekat saja. Ngapain jauh-jauh kita pergi ke gereja? Gereja yang dekat dimanapun kita bisa beribadah. Ya, sama dalam kitab keluaran juga, di mana Firaun berkata kepada Musa, Keluaran pasal 8.28, Keluaran pasal 8.28, Lalu kata Firaun, baik aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Alamu di Padanggurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Ya, saudara, ya. Boleh kalian pergi, tapi kalian jangan pergi terlalu jauh. So, you could go out, but not go very far away. Nah, kalau kita lihat, dalam kesempatan berikutnya, Firaun tetap melarang daripada Musa dan umat Israel untuk bisa pergi beribadah kepada Tuhan. Kamu boleh pergi, tetapi anak-anakmu tidak boleh pergi. Ya, saudara, kadang-kadang kita beribadah bisa seperti itu. Kita pergi, tetapi anak-anak kita tidak kita ajak ke gereja. Kita menganggap bahwa anak-anak kita mungkin merepotkan, tidak perlu beribadah dan mempersembahkan korban kepada Allah. Ya, lalu terakhir, Firaun juga melarang daripada Musa dan umat Israel untuk bisa beribadah dengan tidak membawa korban persembahan. Nah, saudara, inilah sebuah peristiwa yang bisa menjadi sebuah pengajaran buat kita pada hari ini. Bagaimana siasat daripada penguasa kegelapan? Siasat daripada penguasa kegelapan adalah ingin agar umat Allah tidak bisa beribadah, tidak bisa memegang hukum Tuhan, memegang hari sabat. Saudara, semuanya beribadah itu seperti apa? Ya, apa artinya kita beribadah kepada Tuhan? Ketika kumpulan orang-orang percaya, mereka bersama-sama memuji nama Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Ya, anggota tubuh Kristus bersatu itulah yang disebut adalah gereja Tuhan, pusat peribadatan. Bapak, Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin mengalami dua hal sejarah yang terjadi dalam kehidupan iman kerohanian kita. Ya, yang pertama adalah kerusuhan 98. Kerusuhan 98 juga membuat sebagian besar umat, jemaat, khususnya beberapa kota tidak bisa beribadah karena kerusuhan itu sangat menegangkan sekali. Ya, lalu adalah pandemi di tahun 2020. Pandemi ini pun di tahun 2020 membuat kita mungkin hampir setengah tahun ya, atau bahkan lebih kita sulit untuk bisa beribadah secara tatap muka. Pandemi di tahun 2020 membuat kita sangat sulit untuk menghadirkan Tuhan face-to-face. Nah, saudara, dalam kehidupan iman kerohanian kita pada saat kita mengalami dua masa ini, ada jemaat yang tetap bertahan, ada jemaat yang akhirnya juga tidak bisa mempertahankan imannya. Ketika gereja dibuka, banyak akhirnya yang kembali, tapi ada juga sebagian yang tidak kembali, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya ada pekerjaan si jahat untuk bisa menghalangi umat untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi di setiap event yang terjadi dalam hidup kita, ada juga hal-hal yang yang salah satu yang menjaga kita untuk menghadirkan Tuhan. Ya, waktu 1998, saya waktu itu di Cianjur, Bapak Ibu, gereja Cianjur itu depannya itu kaca semua. In 1998, I was in Cianjur Church and the church in Cianjur have glasses at the front. Tetapi pada tahun 1998 itu karena kerusuhan, dilempar batu, sehingga kaca itu semua pecah. But when the riots happened, then the glasses were stoned and it's broken. Ya, lalu tahun 2020, saudara, kita beribadah secara online. And in 2020, we have online services. Ya, lalu juga akhirnya jemaat sadar bagaimana pentingnya membangun ibadah di dalam setiap keluarga. And the member realized how important it is to have worship in every family. Saudara, coba kita renungkan kembali. Let us ponder. Apakah ini akan bisa terjadi lagi di kemudian hari? Tentu saja ini akan bisa terjadi di masa yang akan datang. Of course, it can happen later. Di mana ketika di masa yang akan datang, di akhir zaman, in the end time, baik Allah, aula gereja, ya, gereja secara fisik akan sangat sulit untuk mungkin kita bisa beribadah. The temple of God, the church hall, and also the place that we need to worship will be very hard for us to go. Ya, Bapak Ibu, mungkin hampir setahun kali Bapak Ibu ya untuk bisa mengadakan perjamuan kudus itu sangat sulit kita lakukan. Maybe almost one year that we have difficulties in having the Holy Comedian. Ya, karena kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Because we cannot gather together. Nah, oleh sebab itu, sebelum itu akan terjadi kembali di kemudian hari, Bapak Ibu. Kita perlu bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan seringkali menubuatkan di dalam Alkitab bahwa akan ada masanya terjadi sebuah kelaparan rohani. Akan ada masa yang sukar. Dan kelaparan ini bukanlah kelaparan secara jasmani, tapi kelaparan dalam jiwa kita, kerohanian kita. Sekarang ketika kita bisa beribadah dengan begitu sangat mudah, begitu sangat nyaman, kita harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa mempersiapkan iman kita. Karena ada masanya, maka si jahat akan berusaha agar umat Tuhan tidak bisa beribadah secara mudah. Bapak Ibu yang bersama Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kehidupan Daniel. Daniel ini sangat sulit untuk bisa beribadah. Karena Yerusalem telah dihancurkan, baik Allah telah dihancurkan, sehingga Daniel ini akhirnya ditawan ke Babel. Tetapi kita lihat bagaimana iman Daniel. Walaupun tidak ada baik Allah di Babel, tetapi hatinya tetap tertuju kepada baik suci. hatinya tertuju kepada Allah saudara. Apa buktinya? Apa contohnya Daniel tetap bisa mau beribadah dan menyembah Tuhan? Walaupun dia tinggal di Babel. Kita coba lihat dalam kitab Daniel pasal 6, Daniel pasal 6, ayat yang kesebelas. Daniel chapter 9, verse 11. Kita akan baca bersama-sama. Daniel pasal 6, ayat yang kesebelas. Satu, dua, tiga. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya. Hati Daniel itu tertuju kepada Yerusalem. Daniel sehari terbuka kepada Yerusalem. Ya. Dimana walaupun dia berada tubuh jiwa raganya di dalam Babel. tetapi hatinya tetap mau menyembah Tuhan. Nah, pada hari ini kita yang hidup di zaman akhir. Kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ketika ada masa yang sukar, kita siap menghadapinya. sehingga pada saat mungkin kita akan sulit beribadah bersama-sama. Jadi, ketika kita mempunyai peribadah untuk mempunyai peribadah bersama-sama. Kita tetap bisa membangun satu pusat peribadahan di dalam keluarga kita. Mungkin ada masanya kita akan sangat sulit untuk bisa memegang sakramen perjaman kudus. Kita bisa juga belajar untuk bisa mengadakan tetap setia mengadakan sakramen perjaman kudus dalam setiap komunitas-komunitas yang lebih kecil. Bapak, Ibu yang tersilam Tuhan kalau kita lihat gereja kita di China. gereja di China itu gereja kita terutama di daerah selatan itu disadap oleh pemerintah, Bapak, Ibu. Sehingga kalau kita menghubungi gereja di China kita menghubungi via telepon dan email bukan ofisial di gereja tapi menghubungi kepada jemaat atau pengurus. mereka tidak bisa mengadakan acara wilayah selatan kita berkumpul bersama-sama mengadakan KKR Retreat mereka tidak bisa mengadakan seperti itu. Apalagi secara nasional gitu ya wilayah saja tidak bisa. bahkan untuk bisa mengadakan pendidikan agama mereka menggunakan berbagai cara supaya pendidikan agama itu bisa berjalan dengan baik. sehingga mereka tidak bisa yang namanya bina iman KAD KAL Bapak Ibu ya kursus teologi singkat apa yang mereka lakukan? mereka mengumpulkan orang tua orang tua jemaat orang tua jemaat itu menjadi guru agama di dalam keluarga masing-masing sehingga pendidikan agama bisa tetap berjalan sehingga pelajaran agama pun bisa tetap berjalan di setiap keluarga bisa kita bayangkan ketika kita tinggal di sana ya bukan perkara mudah untuk bisa beribadah kepada Tuhan kalau kita lihat Myanmar Bapak Ibu Myanmar Myanmar keadaan politiknya tidak stabil sehingga para hamba Tuhan untuk ditugaskan ke sana pun untuk sementara dipending terlebih dahulu mereka bagaimana untuk bisa beribadah pada saat terjadi sebuah kudeta Bapak Ibu kudeta politik jaringan internet diputus mereka juga sulit untuk bisa beribadah semuanya diawasi semuanya tidak punya jalur komunikasi untuk bisa beribadah bersama-sama nah saudara itulah sebuah contoh masa-masa sukar yang mungkin bisa terjadi di negara kita atau di akhir zaman nanti nah oleh sebab itu Marilla pada hari ini kita tetap bergiat dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita sampai kapan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali kita lihat bagian yang kedua Bapak Ibu bagaimana siasat penguasa kegelapan untuk bisa menjatuhkan umat pilihan Tuhan kita buka dalam kitab Daniel pasal pertama ayat yang kedua we see Daniel chapter 1 verse 2 Daniel pasal pertama ayat yang kedua Daniel chapter 1 verse 2 Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya semuanya itu dibawa ke Tanah Sinear ke dalam rumah Dewanya perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan Dewanya perkakas baik Allah dibawa oleh Raja Rimpu Kadnesar dibawa kemana ini dibawa kemana ke tanah Sinear ya Sinear ini berarti kandang singa Bapak Ibu tempat dimana singa ini berkuasa dunia digambarkan seperti Sinear di mana tempat dimana singa mengaung dan mencari mangsa kalau kita lihat sejarah Sinear kita buka dalam kitab kejadian pasal 10 kejadian pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 kejadian pasal 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama kejadian pasal 10 ayat 9 sampai 10 dia seorang pemburu yang gagal perkasa di hadapan Tuhan sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod seorang pemburu yang gagal perkasa di hadapan Tuhan 10 mula-mula kerajaan yang terdiri dari Babel Erek dan Akad semuanya di tanah Sinear sejarah Sinear kita bisa mengetahui bahwa Nimrod membangun Babel di tanah Sinear dia membangun menara Babel dia membangun kerajaan Babel untuk bisa melawan perintah jadi kalau kita lihat Sinear ini punya satu sejarah dimana mereka memberontak mereka melawan perintah dunia adalah orang-orang yang menentang Allah bagaikan tanah Sinear ini orang-orang dunia yang membenci umat pilihan orang-orang yang menentang anak-anak orang-orang karena itu kita perlu berhati-hati karena dunia ada singa yang mengaum-aum untuk bisa mencari mangsa yang dapat ditelan kita lihat lagi dalam kitab Daniel Daniel pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ketujuh Daniel pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ketujuh kita akan baca bersama-sama kita baca bersama-sama Daniel pasal 1 ayat yang ketiga raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasdim 5 dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja 6 diantara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda yakni Daniel Hananya Misail dan Asaria 7 pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka Daniel dinamainya Belsasar Hananya dinamainya Sadrak Misail dinamainya Mesak dan Asaria dinamainya Abednego saudara kita bisa lihat Raja Nebuchadnezzar siasat daripada penguasa kegelapan membawa beberapa orang beberapa orang ini dibawa ke Babel untuk bekerja bagi Babel diberikan apa saja Bapak Ibu nah kalau kita lihat saudara yang pertama mereka diberikan fasilitas pendidikan makanan dan minuman Raja bahkan mereka tinggal di Istana Raja artinya kehidupan mereka jauh lebih baik dibandingkan di dalam Tanah Perjanjian oleh sebab itu ketika romungan pertama pulang ke Tanah Perjanjian tidak semua orang yang telah tinggal di Babel itu di Media Persia mau kembali ke Tanah Perjanjian karena mereka sudah nyaman di Babel mereka sudah memiliki pekerjaan mereka punya kehidupan yang lebih layak di dalam kerajaan Babel dan juga Media Persia nah kalau kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh si jahat ini penguasa kegelapan diubah namanya Daniel yang artinya saudara Tuhan adalah Hakimku diubah namanya menjadi Bel Yazar artinya adalah Dewa Bel yang melindungi hidupnya nah kita perhatikan saudara Daniel punya arti nama Ibrani yang sangat baik supaya Daniel mengetahui bahwa Allah Israel Abraham Isaac dan Yaakub yang menjadi Hakim tetapi si penguasa kegelapan mengubah Daniel namanya menjadi Bel Yazar yang artinya Dewa Bel yang melindungi hidupnya dan kalau kita lihat apa arti namanya Hananya Hananya itu adalah anugerah dari Tuhan atau pemberi berkat pemberi berkat ini menjadi sadrak jadi jadi anugerah dari Tuhan atau pemberi berkat ini menjadi sadrak apa artinya sadrak sadrak ini artinya dimiliki Babel artinya sadrak dimiliki oleh Raja Babel bukan sadrak dimiliki oleh Raja Babylonian bukan adalah anugerah dari Tuhan apa artinya misail Bapak Ibu siapa yang dapat melawan Allah menjadi mesak mesak ini artinya siapa yang dapat melawan Dewa Merodak nama yang rohani berubah menjadi nama yang menyembah daripada Dewa Babel kalau kita lihat Asaria Asaria ini artinya Tuhan membantu menjadi Abednego apa artinya Abednego pelayan nego ya nego ini adalah hamba Tuhan Babel Nego is the servant of God of Babylonian ya jadi dia adalah pelayan nego hamba Tuhan Babel so he was the servant of nego the servant of the God of Babylonian nah Bapak Ibu Sampai Tuhan sesudari yang dikasihi kita bisa melihat inilah sebuah strategi asimilasi supaya mereka melupakan status mereka sebagai umat Allah supaya mereka tidak lagi rindu kembali ke tanah perjanjian supaya mereka tidak lagi memikirkan tentang Jerusalem Sorgawi supaya mereka tidak lagi bisa memikirkan untuk bisa beribadah kepada Allah nah pada hari ini saudara kita tinggal di dalam dunia di Tanah Siniar dunia menawarkan berbagai macam fasilitas yang ada dunia juga menawarkan berbagai macam akses untuk bisa mencapai keberhasilan dalam hidup dalam hidup ini dunia juga menawarkan segala kemewahan kemilau supaya kita bisa merasakan kebahagiaan dan dunia pun juga mungkin menggunakan strategi supaya kita tidak lagi merindukan tentang kerajaan sorga kita melupakan status kita sebagai umat Allah sebagai keluarga negara sorgawi tetapi kita lebih berfokus kepada kehidupan secara lahiria secara jasmani di dalam dunia ini nah seseorang yang kehilangan status sebagai anak Allah ini sangat berbahaya sekali saudara sehingga mereka serupa dengan dunia mereka lupa dengan status mereka dengan keluarga negara mereka saya akan memberikan sebuah kisah analogi ini saudara ada telur dari burung raja wali telur telur akhirnya masuk ke dalam sarang telur anak ayam lalu anak raja wali ini telurnya akhirnya menetas menetas bersama dengan anak ayam saudara anak raja wali dengan anak ayam mereka bertumbuh bersama-sama dan anak raja anak raja dan anak raja semua tumbuh bersama lalu anak ayam ya emang ayam dia hanya bisa mengepakkan sayapnya dia makan di daratan dan anak raja tidak mungkin bisa terbang walaupun dia hanya bisa terbang kecil ya bapak ibu sedangkan anak raja wali saudara karena dia tinggal bersama-sama dengan anak-anak ayam bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak ayam dia bersikap seperti anak ayam ketika dia lihat seekor burung raja wali yang terbang tinggi di atas langit dia berpikir bahwa saya tidak akan mungkin bisa terbang seperti itu karena saya adalah anak ayam anak ayam tidak mungkin bisa terbang seperti itu nah saudara kita ini anak ayam antara raja wali kalau kita adalah anak ala kita tidak akan mungkin bersikap seperti anak ayam bagaikan anak-anak dunia orang-orang dunia akan seperti bersikapnya bagaikan anak ayam dia hanya bisa melakukan hal-hal di dalam daratan ini saudara tetapi anak-anak Allah bagaikan anak raja wali dia akan terbang tinggi dia akan melebihi daripada anak ayam oleh sebab itu pada hari ini saudara kita harus mengingatkan diri kita kembali siapa jati diri kita sebenarnya ketika kita telah menerima Tuhan Yesus kita telah dibaptis dan menerima roh kudus kita adalah anak Tuhan kita adalah keluarga negara sorgawi seperti dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9 bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kita adalah imam-imam Allah kita adalah raja kita pernah membahas saudara ya bahwa kita adalah raja-raja dari timur artinya ketika kita sudah percaya Tuhan kita sudah diubah statusnya menjadi milik Tuhan kita adalah imam Allah kita adalah raja ketika kita mengetahui status kita kita pun akan bersikap seperti status yang kita miliki kalau kita adalah our new status kita harus berpikir seperti status kalau kita adalah anak raja wali kita adalah burung raja wali kita akan bersikap seperti burung raja wali tapi sangat disayangkan sekali kadangkala umat Tuhan walaupun dia adalah anak raja wali tapi dia masih berpikir dia adalah anak ayam nah bagaimana kita sebagai anak-anak Allah saudara kita perlu memikirkan perkara yang di atas kita lihat dalam kitab kolosel pasal yang ketiga kolosel pasal yang ketiga ayat satu sampai ayat yang kedua kolosel pasal tiga ayat satu sampai dua karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan kristus carilah perkara yang di atas dimana kristus ada duduk di sebelah kanan Allah dua pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi nah saudara kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan kristus carilah perkara yang di atas kalau kita lihat ayam itu dia akan mencari makan itu mematok ke bawah kalau kita melihat ayam di tanah gitu ya di bawah ya tetapi Raja Wali berbeda saudara ya Raja Wali dia akan memiliki tempat yang tinggi di tebing ya dia akan mengarahkan matanya itu ke atas saudara orang dunia akan menghabiskan semua waktunya untuk bisa mengumpulkan harta di dunia tetapi orang-orang yaitu anak-anak Allah mereka akan mengumpulkan harta di surga karena dia memikirkan perkara yang di atas dia melihat satu kehidupan yang lebih kekal dibandingkan kehidupan yang sementara di dalam dunia nah kalau kita lihat lagi saudara bagaimana kita sebagai status anak-anak Allah kita buka dalam kitab Roma pasal 12 Roma Roma pasal 12 ayat yang kedua Roma pasal 12 ayat yang kedua janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita agar tidak serupa dengan dunia ini karena dia tahu statusnya sebagai anak Allah harus berbeda dengan orang-orang dunia ketika orang-orang dunia mereka tidak memegang hari sabat saya harus memegang hari sabat ketika orang-orang dunia menghawalkan berbagai cara untuk bisa mendapatkan keuntungan saya sebagai anak-anak Allah menggunakan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan ketika orang-orang dunia menganggap kekudusan itu suatu hal yang tidak perlu dijaga tetapi sebagai anak-anak Allah kita menganggap bahwa kekudusan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk bisa mendapatkan keselamatan dengan kekudusan saya bisa melihat Allah nah saudara inilah sebuah perbedaan yang seharusnya ada kalau kita mengetahui bahwa kita adalah statusnya anak Allah kita lihat bagaimana Daniel dan ketiga sahabatnya mereka tetap bisa menjaga status itu dengan baik walaupun penguasa kegelapan mengubah nama mereka walaupun penguasa kegelapan memberikan berbagai macam fasilitas kepada mereka tetapi mereka mengetahui bahwa dimanakah seharusnya mereka berdiri mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka mengetahui status mereka mereka juga selalu memikirkan perkara yang di atas dan mereka tidak serupa dengan orang-orang Babel pada saat itu saudara kalau kita lihat ikan saudara ikan itu walaupun tinggal di air asin tetapi tidak menjadi asin ya kita makan ikan ketika kita makan ikan ikan itu tidak menjadi asin karena dia ada filter saudara dia punya insang sehingga dia tetap bisa menjaga dirinya tidak asin walaupun dia hidup di tengah lautan yang asin ikan yang hidup ikan yang tetap bisa menjaga dirinya tidak menjadi asin saudara tetapi ikan yang mati saudara dia adalah ikan yang selalu di bawah arus ikan itu akan bau ikan itu akan dibawa arus kemanapun arus itu akan pergi kalau kerohanian kita mati saudara kalau kita tidak menyadari status kita langsung lama-lama rohani kita akan mati kita akan dibawa oleh arus dunia ini kita akan sama seperti lautan asin dan kita akan menjadi rusak oleh dunia ini nah Bapak Ibu yang terima Tuhan mari bersama-sama kita renungkan pada hari ini bagaimana siasat penguasa kegelapan yang pertama adalah baik Allah harus dihancurkan bagaimana pusat penyembahan peribadatan tidak ada lagi si jahat ingin agar umat Tuhan tidak bisa bersekutu untuk bisa beribadah bersama-sama dan kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi tetapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi ini semua dan yang kedua adalah bagaimana perkakas baik Allah dibawa dan juga membawa beberapa orang ke tanah sinair ini bagaimana mereka diberikan fasilitas supaya mereka akhirnya melupakan status mereka sebagai anak Allah nama mereka diubah tetapi kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Allah yang tinggal di dalam dunia ini bagaikan tanah sinair sehingga cara kita berpikir adalah kita berpikir perkara yang di atas dan kita menjaga diri kita tidak serupa dengan dunia ini kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menyertai kehidupan iman kita segala kemuliaan bagi nama Tuhan amin beri pergi bergib dan zu his name amin selamat menikmati